Halo Manny, halo perkakas. Hola, halo. Hai nyanyali. Aku senang kalian datang. Masuklah. Hei paman Manny. Halo Nelson. Nenek akan tinggal bersama kami. Abuela, nenek, kau sangat beruntung. Iya, nenek memang hebat. Karena itu dijuluki nenek hebat. Kau pasti sangat bersemangat. Tentu, aku akan berbagi kamar dengan kakakku, Kevin. Kenapa Nelson tidak berbagi kamar dengan Stephen? Kamar Stephen terlalu kecil, Kevin. Nelson harus berbagi kamar denganmu. Saat aku masih anak-anak, masih kecil, aku harus berbagi kamar dengan kakak perempuan Kulola. Awalnya, aku tidak suka. Tapi aku menyadari, ternyata berbagi kamar sangat menyenangkan. Kami bermain segala macam permainan bersama. Tapi aku ingin punya kamar sendiri. Tapi, kami semua berbagi kamar dan kami sangat menikmatinya. Nah, Manny, ini ranjang Nelson. Tidak bisa melewati pintu. Itu moja, aku akan memotongnya. Tidak perlu, Dusty. Kita akan membongkar ranjangnya perbagian. Kita tinggal kendurkan beberapa sekrup dan bagian ranjang akan lepas. Lalu, kita akan pindahkan satu persatu. Aku bisa mengendurkannya, Manny. Kau harus kendurkan sekrup kepala datar lebih dulu. Aku butuh kalian di saat yang sama. Felipe, kau keluarkan sekrup dari kaki ranjang. Turner, kau keluarkan sekrup dari kepala ranjang. Seperti yang kubilang, kita bekerja sama. Terima kasih, Manny. Sekarang lebih mudah memindahkan ranjang ini. Kita akan pindahkan ini, ya kan, Kevin? Tentu. Aku angkat kasurnya. Terima kasih, Manny. Memindahkan barang lebih mudah kalau semua membantu. Kami juga bisa membantu. Kami akan pindahkan boneka. Vamos! Maaf, bergakas. Maaf, ya. Estadien, tak apa-apa. Pasti sulit memindahkan barang jika kita semua menggunakan pintu yang sama. Aku punya ide. Bagaimana jika kita berparis dan memindahkan mainan ke dalam kamar Kevin? Seperti saat kita memindahkan pensil. Sekedar mengingatkan, kita tidak melakukannya dengan mulus pada pensil itu. Satu buaya. Apa, ada buaya? Ya ampun. Ini bukan buaya asli, Rasti. Ya, tidak ada hewan yang asli. Satu penyu. Baiklah, tidak apa-apa. Asal bukan yang asli. Satu boneka beruang raksasa. Oh, kemana mereka pergi? Yang ini terlalu besar. Tapi kita bisa pindahkan jika kita melakukannya bersama. Manny, aku rasa kedua ranjang itu tidak akan muak. Benar yang kau katakan, Stretch. Tidak ada cukup ruang. Kita dapat mengembalikan boneka beruang itu. Aku rasa tidak perlu, Pat. Kita membutuhkan kamar Nelson untuk Nenek. Tapi aku takut ruangan ini tidak cukup besar untuk Kevin dan Nelson. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jika kita hanya punya satu ranjang, bukan dua ranjang. Dua ranjang memakan banyak tempat. Heh, sepertinya Nelson harus tidur di tempat lain. Aku tidak jadi sekamar dengan Kevin. Hmm, aku punya ide. Kita susun ranjang Nelson di atas ranjang Kevin. Dan membuat kedua ranjang menjadi satu. Ranjang susun. Ranjang susun? Ide yang sangat hebat. Tapi bagaimana Nelson naik ke atas kalau letak ranjangnya tinggi? Kita akan membuat sebuah tangga untuk Nelson. Sehingga dia bisa naik ke ranjangnya. Sepertinya menyenangkan. Aku ingin punya ranjang tinggi yang memakai tangga. Pertama, kita butuh bahan untuk mengubah kedua ranjang ini menjadi ranjang susun. Ayo, Perkakas. Hore, kita akan pergi ke Toto Kelly. Halo, Pak Diler. Halo, Manny. Halo, Perkakas. Selamat. Pakai, Pak Diler. Nyanyolopart menyuruh kami bertemu Anda soal dekorasi untuk perayaan hari St. Patrick. Karena itulah kami kemari. Oh ya, aku punya banyak dekorasi untuk kalian pakai. Banyak pita hijau dan balon. Aku suka balon. Kenapa hijau? Hari libur ini berasal dari Irlandia. Di sana banyak sekali rumput hijau dan pohon-pohon. Karena di sana sering hujan. Jadi, warna hari St. Patrick adalah hijau. Irlandia kedengarannya indah. Iya. Irlandia juga terkenal dengan pulau Zamrutnya. Sebab batuan Zamrut berwarna hijau. Aku berwarna hijau. Jadi, mungkin aku juga Irlandia. Semua orang menggunakan yang berhubungan dengan Irlandia di hari St. Patrick's Quiz. Itu sebabnya orang-orang memakai pakaian hijau. Untuk mendapatkan semangat liburannya dan bersenang-senang walau mereka bukan orang Irlandia. Dekorasinya sudah cukup, perkakas. Ayo pergi ke taman dan memasangnya. Ayo, kawan-kawan. Ayo, pergi. Halo, Komandan Eduardo. Daniel Lopart meminta kami untuk membantu dekorasi perayaan hari St. Patrick. Bagus sekali, Medi. Mobil pemadam ini yang pertama meluncur di barada. Jadi, ini harus terlihat. Hmm, luar biasa. Benar sekali, Felipe. Luar biasa. Tepat sekali seperti yang aku pikirkan. Jangan khawatir, Komandan Eduardo. Kami pastikan ini terlihat sangat-sangat luar biasa. Kemudian, tim kami akan memenangkan perburuannya. Dan kita akan menaiki mobil pemadam di parade. Hei, Medi. Perkakas, apa yang kalian lakukan? Kami mendekorasi perayaannya, parade-nya. Kedengarannya menyenangkan. Bisa kami bantu? Tentu. Aku perlu menggantung sepanduk ini pada awal rute parade. Aku ingin menaruhnya setinggi mungkin, jadi semua bisa melihatnya. Kenapa kau tidak menggunakan tangga pada mobil pemadamnya? Itu ide yang bagus, Komandan Eduardo. Oh, aku akan mengambilnya, Medi. Kau bisa bantu Elliot dengan tangganya. Perkakas dan aku akan mendekorasi mobil pemadamnya. Rencana bagus, Kelly. Pakai pohon semanggi atau yang lain. Taruh di kantongmu, maka beruntunglah. Ada ku caci kecil nakal berani. Ikutilah sampai ujung pelangi dan tepukan emas. Nijau, semua sangat nijau. Taruh di kantongmu, kuenya dipiring. Dan juga kita jambutnya, kita dekorasi. Warnanya ilangnya, ibu yang ku bagai. Dari atas kepala. Kepala sampai kaki. Aku bagai ngeluarnai rambutku. Tijau, semua sangat nijau. Tijau, semua sangat nijau. Hari terlebih dahulu. Tijau, semua nijau.